Bek Persib Bandung ketar-ketir lawan Borneo FC, Teja Paku Alam sudah siap tampil. Sektor pertahanan Persib Bandung perlu perhatian khusus jelang hadapi Borneo FC di pekan ketiga Liga 1 2022-2023. Pasalnya, lini pertahanan Persib Bandung akan diuji oleh penyerang-penyerang gacor Borneo FC. Duo penyerang Borneo FC, Stefano Lilipali dan Matespato diprediksi akan membuat lini pertahanan Persib Bandung kerepotan. Persib Bandung harus memperkuat sektor pertahanan demi menahan gempuran Borneo FC. Apalagi Persib Bandung sudah kebobolan lima gol dalam dua laga sebelumnya. Sosok keeper Persib Bandung, Fitrul Dwi Rustapa menjadi bulan-bulanan karena hasil tersebut. Banyak yang membanding-bandingkan Fitrul Dwi Rustapa dengan keeper utama Persib Bandung yaitu Teja Paku Alam. Bahkan, tak sedikit pendukung Persib Bandung yang ingin Teja Paku Alam menggantikan Fitrul Dwi Rustapa. Dilansir tribunwo.com dari bolasport.com pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, Teja Paku Alam mulai pulih dari cedera. Bahkan, proses pemulihan cedera Teja Paku Alam berjalan dengan baik. Kendati demikian, Teja Paku Alam masih perlu waktu untuk tampil di bawah mistar Persib Bandung. Teja Paku Alam memilih menyerahkan keputusan pada pelatih Robert Alberts untuk keeper Persib Bandung di laga selanjutnya. Kondisi saat ini masih pemulihan, hasil pemeriksaan Ronsen Alhamdulillah baik, kata Teja Paku Alam. Saat ini masih pemulihan karena sudah lama tidak main, tandasnya. Saya masih butuh waktu tapi kalau disuruh main yang siap, tergantung pelatih, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!